. Info banjir dahsyat di Kalimantan Tengah hari ini tanggal 21 Oktober tahun 2024. Banjir dahsyat menerjang 3 kabupaten wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah sejak tanggal 20 Oktober tahun 2024 hingga hari ini tanggal 21 Oktober tahun 2024. Akibat peristiwa tersebut ribuan rumah serta sejumlah fasilitas umum terendam banjir. Ketinggian air bervariasi mulai dari 1 meter hingga 9 meter. 3 kabupaten yang terdampak banjir di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalteng, yakni Kabupaten Murung Raya, Pulang Pisau, dan Barito Utara, ribuan rumah dan warga pun terdampak. Seperti yang terlihat dalam video amatir nampak ribuan rumah tenggelam. Terlihat juga beberapa warga terjebak di atap-atap rumah mereka dan belum mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah setempat. Saat ini kondisi banjir di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Kalteng, Kianparah. Sebanyak 41 desa, kelurahan pada 6 kecamatan terdampak banjir. Sebagian warga pun mengalami sakit-sakitan dan harus dievakuasi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, BPBPK, Kalteng, Alpius Patanan mengatakan, banjir melanda 6 kecamatan dengan 41 desa, kelurahan di Kabupaten Murung Raya. Jumlah terdampak 5.279 kakak atau 16.623 jiwa. Data tadi malam, kemungkinan akan bertambah seiring dengan update data, kata Alpius kepada wartawan di sela-sela prosesi pengiriman bantuan banjir ke Kabupaten Murung Raya, di Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Senin, 21 Oktober 2024, pagi. Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, BPBPK, Provinsi Kalteng, Ahmad Toyib membenarkan peristiwa tersebut. Beliau mengungkapkan bahwa ketiga daerah yang terkena banjir adalah Kabupaten Murung Raya, Pulang Pisau, dan Barito Utara. Sejauh ini, Murung Raya adalah yang paling terdampak, dengan 6 kecamatan dan 33 kelurahan yang terendam, di mana muka air banjir tertinggi mencapai 9 meter, hujar Toyib saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 20 Oktober 2024, pagi. Di Barito Utara, banjir melanda 6 desa, kelurahan di 4 kecamatan, sementara di Pulang Pisau, satu desa terendam dengan ketinggian air mencapai 30 cm. Secara keseluruhan, banjir di ketiga kabupaten ini telah merendam 1.473 bangunan rumah dan 17 unit fasilitas umum. Total terdapat 2.320 jiwa yang terdampak, di mana sebagian di antaranya harus mengungsi karena rumah mereka terendam. Toyib menjelaskan bahwa banjir ini disebabkan oleh curah hujan dengan intensitas tinggi di wilayah hulu, yang mengakibatkan daerah aliran sungai, das, Barito meluap. Hal ini menyebabkan banjir di beberapa kecamatan, merendam rumah, akses jalan desa, serta fasilitas umum. Kami akan mengirimkan tim reaksi cepat siang ini untuk membantu petugas di Murung Raya, tambah Toyib. Sejumlah unggahan di media sosial menunjukkan kondisi banjir di kabupaten Murung Raya yang mencapai setinggi pinggang orang dewasa. Petugas telah mulai melakukan evakuasi terhadap warga yang rumahnya terdampak banjir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Murung Raya, Fitrianul Fahriman, menyatakan bahwa beberapa wilayah di kecamatan Murung menunjukkan muka air banjir yang cukup tinggi, yakni 9,20 meter. Pemerintah Kabupaten Murung Raya telah membuka lima dapur umum untuk menyediakan logistik bagi warga terdampak banjir. Banjir di daerah tersebut telah terjadi selama kurang lebih tiga hari terakhir seiring dengan meningkatnya curah hujan. Menyikapi potensi banjir yang kian parah, pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa di daerah-daerah rawan banjir. Kami meminta pihak kecamatan dan desa untuk mengaktifkan kewaspadaan bencana, terutama untuk desa-desa yang berada di bantaran Sungai Barito, tegasnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.